Perlombaan yang legend banget, yang hampir tiap tahun ada. Biasanya nih, mama yang jadi pesertanya. Apalagi kalau bukan lomba membuat dan menghias nasi tumpang. Kalau nasi tumpang warnanya kuning, udah biasa ya. Nah, kali ini kita akan membuat tumpang dengan berbagai warna. Tenang, tenang, pewarnanya alami kok. Dan bonusnya, tumpang warna-warni ini bakalan cakep banget buat difoto dan menghiasi laman media sosial kamu. Penasaran warnanya apa aja? Ada warna biru dari bunga telang dan warna hijau dari bayam dan daun pandan. Warna merah dari buah naga dan just buah bit. Dan warna kuning dari kunyit. Yuk, kita mulai dari si warna biru. Bunga telang dulu ya. Petik langsung bunga telang dari pohonnya. Nah, tau gak sih, kalau bunga telang ini termasuk tanaman merambat, ya mudah tumbuh di mana aja. Tanaman telang juga dapat menyuburkan tanah. Ada tipsnya nih, sering-seringlah memetik bunga telang agar tumbuhnya makin subur. Karena nih guys, kalau jarang dipetik, bunga telang akan berubah menjadi biji polong. Soalnya kan, si tanaman telang ini masuk dalam anggota suku polong-polongan. Kalau sudah dipanen, bisa langsung dikeringkan. Atau bisa juga langsung dipakai dalam kondisi fresh seperti ini. Begini caranya guys. Rebus bunga hingga warna birunya keluar. Lalu pisahkan air dan bunga. Setelah itu, masukkan beras ke dalam panci. Masak hingga berubah warna. Dan matang sempurna. Gampang kan? Oh iya, ngomongin bunga telang nih. Tau gak sih, selain menjadi pewarna alami, bunga yang satu ini juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya bisa menyembuhkan mata merah, menghitamkan rambut, sampai melancarkan haid. Hal ini berkat senyawa kimia yang terkandung di dalam bunga telang. Seperti venol, delfiridin, alkaloid, fulfur, flavonoid, dan saponin. Itulah kenapa Ibu Rena, pengrajin nasi tumpeng yang satu ini setia banget menggunakan bunga telang. Yang pastinya ya lebih sehat ya. Kalau kita pakai pewarna alami, tidak ada tambahan-tambahan bahan-bahan kimia untuk makanan kita. Kalau telang itu kan manfaatnya banyak. Di samping manfaatnya sih, untuk pewarnaan bagus juga. Jadi dia, telang ini antioksidan tinggi juga. Nah, untuk rasa sih, telang ini plain ya rasanya. Jadi, tapi untuk nasi biasanya tuh lebih pulang. Sambil menunggu nasinya tanak, kita juga akan mewarnai salah satu lauk penghias tumpeng yaitu telur puyuh rebus. Kita sulap warnanya menjadi warna merah dengan menggunakan kayu secang dan campuran jus buah bit. Telur yang sudah matang dan dibumbui, kita rebus bersama larutan banpe warna. Tara, nasi sudah menjadi bubur. Eh, sudah menjadi biru guys. Guys, telur juga sudah berubah menjadi warna merah. Sekarang saatnya kita menghias tumpeng. Sebelum menghias, kita akan bikin mawar dari lubang merah ya guys. Bisa juga memakai bahan lain, seperti tomat, kuartel, dan timun. Jadi, semua elemen bisa banget dikonsumsi. Seperti ini nih jadinya. Sesuai tradisi, tumpeng biasa disajikan di atas tampa atau anyaman bambu berbentuk bulat yang dilapisi daun pisang. Tahu gak sih guys, tumpeng biasa disajikan untuk memperingati hari-hari penting masyarakat Indonesia, seperti hari weton atau hari lahir, sesuai kalender Jawa, acara kenduri, dan syukuran lainnya. Hayo, ada yang tahu gak, kenapa ujung tumpeng lazim dicetak berbentuk kerucut? Hal ini dimaksudkan agar tumpeng menyerupai bentuk gunung, karena falsafah dari sejen tumpeng adalah untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia yang dipenuhi gunung berapi. Pesannya sih, agar kita memuliakan dan menjaga alam Indonesia. Cocok banget kan guys, sama tema peringatan hari kemerdekaan? Taraaa, satu tumpeng sudah jadi nih. Hmm, menggiurkan sekali ya. Apalagi dipadukan dengan ayam ingkung alias ayam utuh yang sudah dibumbui. Eits, tapi tugas kita belum selesai ya. Kita akan beralih pada tumpeng yang lain. Pada dasarnya, menghias tumpeng bisa menjadi media untuk mengasah kreativitas. Selain kreatif memadu padankan warna, kita juga bisa menyajikan dengan berbagai macam lauk tradisional. Bisa urap sayur dengan bumbu parutan kelapa, sambal goreng kentang, atau olan kentang lain seperti perkedel. Dan bisa juga berbagai macam telur, baik telur bumbu bali, telur dadar, ataupun telur puyuh. Bebas! Biar kekinnya nih guys, tumpeng juga harus move on. Gak cuma berbentuk kerucut, aneka tumpeng juga bisa dibuat menjadi bentuk lain. Ada versi mini, gabungan persegi dan kerucut, sampai bentuk hati seperti ini. Sesuaikan aja guys, dengan tipe perayaannya. Wah-wah, kalau sudah tersusun rapi paripurna, dan berjajar sedemikian rupa, jadi sayang ya kalau mau dimakan. Pengennya sih di foto-foto aja untuk dipamerkan ke jagad maya. Tapi apadah ya, perut udah keroncongan. Langsung aja deh kita santap. Biar makin afdol, dan demi eksistensi menjaga kearifan lokal, makanya pake tangan aja ya. Hahaha. Hmm, ternyata meski warnanya biru, tidak ada rasa pahit sedikit pun guys. Dan benar loh kata Ibu Rena, nasinya terasa pulan dan lembut. Lauk yang disajikan menyempurnakan cita rasa lokal Indonesia yang gurih, kayak akan rempah. Ayam ingkungnya pun tidak hambar meski dimasak secara utuh. Kalau aku sih yes banget guys, merayakan 17-an dengan Vesta Tumpeng. Yummy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax